Halo Sobat Hakina, merdekanya Indonesia menyisakan nama-nama besar yang tak kenal lelah berjuang. Mereka yang tak takut meregang nyawa, mereka yang harus selalu terkenang, yang harus kita sambung perjuangannya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengingat kembali salah seorang dari tiga serangkai, Dawes Dekker. Yuk kita ceritau. Dr. Ernest François-Eugène Dawes Dekker atau yang umumnya kita kenal dengan nama Dawes Dekker atau Danurja Sitia Budi, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggegas nama Nusantara sebagai sebutan untuk Hindia Belanda yang merdeka. Sitia Budi adalah salah seorang dari tiga serangkai, pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia selain Dr. Cipto Mangun Kusumo dan Suwardi Surya Ningrat. Dawes Dekker terlahir dari keluarga yang berada. Ayahnya bernama Agusti Henry Edward Dawes Dekker. Ia bekerja sebagai agen di sebabang ternama yaitu Netherlands Indies Eskomtobank. Ibunya bernama Luisa Newman, orang Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Beliau memulai kalir sebagai jurnalis pada umur 20 tahun di Semarang kemudian merantau ke Batavia. Dekker bekerja dengan aktivis Indonesia Carl Zalberg, pemimpin redaksi Surat Kabar Batavia News Blonde. Pada 5 Mei 1903, Dekker menikahi Clara Chalodeis yang akan melahirkan tiga anak. Dekker tidaklah seperti orang-orang keturunan Eropa lainnya. Ia tidak menyukai kolonialisme. Itu semua dikarenakan ia melihat tragisnya perlakuan keras Belanda terhadap kehidupan para pekerja perkebunan. Selain itu, ia juga mengalami diskriminasi yang membuatnya hanya dipandang sebagai setengah Belanda, menjadi warga negara kasta kedua. Selama masa-masa kelam yang dideritanya, Dekker menerbitkan berbagai artikel mengenai tentutan kemerdekaan dan nasionalisme Hindia. Dawes Dekker adalah seseorang yang pemberani. Bersama dengan kedua temannya, PF Dahler dan Cipto Mangun Kusumo, Dekker menjadi pemimpin dari NIP. Pada tahun 1921, Dekker dipenjara oleh otoritas kolonial karena NIP terlibat dalam pemogokan petani Surakarta. Pada 1922, ia bebas dari penjara. Dekker lalu mengajar di sebuah kelas menengah di Bandung. Dua tahun kemudian, ia menjadi kepala sekolah dan menamainya Institut Ksatrian. Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah salah seorang guru di sekolah tersebut. Pemerintah secara resmi mengakui lembaga tersebut pada tahun 1926. Pada tahun yang sama, ia menikahi Johanna Mussel, salah satu guru dari Institut Ksatrian yang bertepatan dengan enam tahun ia bercerai dengan istri pertamanya. Dekker saat itu masih aktif mengadvokasi kemerdekaan dan berbagi pemikirannya dengan para intelektual. Salah satunya ialah Soekarno. Soekarno sudah menganggap Dose Dekker sebagai gurunya sendiri. Namun, kegiatannya ini dicap ilegal sehingga pada tahun 1936, Dekker di penjara selama tiga bulan. Pengaruh politiknya tersebut dibayangi oleh mulitnya Soekarno melalui Partai Nasionalisme Indonesia, Syarikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Selama Perang Dunia Kedua, otoritas Belanda menganggapnya sebagai aktivis berbahaya. Dekker pun diasingkan kembali bersama beberapa tokoh orang Indo-Eropa keturunan Jerman menuju Suriname. Dekker menghabiskan bertahun-tahun di kem penjara hutan bernama Joden Savant. Dekker kembali ke Indonesia pada tanggal 2 Januari 1947. Sesampainya di Indonesia, Dekker diangkat menjadi Kepala Parlamen Sementara atau Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Pada Februari 1947, Dekker mengubah namanya menjadi Danurja Setiabudi yang memiliki arti Jiwa Yang Kuat. Nama ini diberikan oleh Soekarno pada Dekker bertepatan ketika beliau menjadi mu'alaf. Pada tahun 1947, ia menceraikan istri keduanya dan menikah dengan seorang Indo-Eropa bernama Nelly Alberta Kriumei. Dalam sebuah upacara Islam, Nelly kemudian mengubah namanya menjadi Harumi Wanasita. Pada Desember 1948, Dekker diangkat dari ranjang sakitnya dan ditangkap pasukan Belanda. Namun ia dibebaskan karena kesehatannya yang buruk. Dekker menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Bandung dengan munus autobiografinya yang berjudul 70 Jars Consequent. Pada 27 Desember 1949, ia menyaksikan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dekker meyakininya sebagai hadiah terindah di usia 70 tahun. Dekker meninggal 8 bulan kemudian pada tahun 1950. Salah satu kata bijak dari beliau antara lain ialah, yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan. Sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Yang memalukan adalah kejahatan, bukan kemiskinan. Wah, sungguh mengagumkan sekali ya pahlawan Indonesia satu ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!